Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 Tahun 2024-2025, pekan ke-10, hari Jumat 1 November sampai hari Selasa 5 November 2024. Di video kali ini dilengkapi dengan daftar kelasemen, daftar top score dan asis, dan jadwal pertandingan berikutnya. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini rekap hasil pertandingan BRI Liga 1 Tahun 2024-2025, pekan ke-9. Berikut daftar kelasemen sementara BRI Liga 1 Tahun 2024-2025. Di posisi pertama ada Bali United dengan koleksi 20 poin, di Susul Persib Bandung di posisi kedua dengan koleksi 19 poin, Borneo FC di posisi ketiga dengan koleksi 18 poin, dan Persebaya Surabaya di posisi keempat dengan koleksi 18 poin. Sementara di peringkat 3 terbawah ada Madura United di posisi 16 dengan 6 poin, kemudian PSS Sleman di posisi 17 dengan koleksi 5 poin, dan di peringkat 18 ada Semen Padang dengan koleksi 4 poin. Siapa yang akan jadi juara tahun ini? Ketik pendapat kalian di kolom komentar. Berikut ini top skor BRI Liga 1 Tahun 2024-2025. Di posisi pertama ada Dalberto dari Arema FC, Leo Gouccio dari Borneo FC sama-sama mengoleksi 6 gol, Alex Martins dari Dewa United, Egi Maulana Fikri dari Dewa United, Lulinha dari Madura United, dan Privat Barga dari Bali United sama-sama mengoleksi 5 gol. Berikut ini top asis BRI Liga 1 Tahun 2024-2025. Ciro Alpes dari Persib memimpin dengan 6 asis, Bisusul Alexis Mesidoro dari Dewa United dengan 5 asis, Tironi Delpino dari Persib Bandung dengan 4 asis, kemudian Ahmad Nufiandani dari Dewa United, Mosa Sidibé dari Persis Solo, dan Muhammad Tahir dari PSBS Biak sama-sama mengoleksi 3 asis. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 Tahun 2024-2025, di Pekan ke-10, hari Jumat, 1 November 2024. Akan ada pertandingan antara, Barito Putera versus Arema FC, di Stadion Sultan Agung Bantul, pada jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Persib Bandung versus Semen Padang, pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Stadion Sijalak Harupat Soreang, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Berikutnya pada hari Sabtu 2 November 2024, akan ada pertandingan antara, PSIS Semarang versus Persebaya Surabaya, di Stadion Madia Magelang, pada jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Borneo FC versus Dewa United, pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Stadion Batakan Balikpapan, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Berikutnya pada hari Minggu 3 November 2024, akan ada pertandingan antara, PSBS Diak versus Bali United, di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, pada jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Persis Solo versus PSS Sleman, pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Stadion Manahan Solo, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Berikutnya pada hari Senin 4 November 2024, akan ada pertandingan antara, Persisa Tangerang versus Malut United, di Stadion Pakansari Bogor, pada jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. PSM Makassar versus Persik Kediri, pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Batakan Balikpapan, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Berikutnya pada hari Selasa 5 November 2024, akan ada pertandingan antara, Persija Jakarta versus Madura United, pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Jakarta International Stadium, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Itulah tadi hasil dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2024-2025. Siapa jagoan kalian? Ketik di kolom komentar. Salam olahraga.